Pada hari ini, 90 putra-putri terbaik Indonesia berkumpul pada satu momentum dalam sebuah perjalanan untuk mengwujudkan mimpi-mimpi mulia. Kami, pemuda-pemudi dari seluruh penjuru tanah air, memiliki kesamaan tekat untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan perubahan di segala lini, tempat kami akan mendermakan ilmu dan membaktikan karya kami untuk bangsa dan negara. Kami sadar bahwa banyak hal yang perlu dirubah, bukan hanya permasalahan kemiskinan ataupun permasalahan hukum lainnya, namun terlebih berkenaan dengan karakter dari manusia Indonesia itu sendiri. Di tengah pesimisme masyarakat, pemuda-pemudi Indonesia sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa memiliki sikap optimisme dalam hati, jiwa, dan pikiran setiap individunya. Seperti halnya pada saat Bung Karno akan membangun gelora Bung Karno dan Monas. Bung Karno sempat mendapat kritikan keras dari rakyat sewaktu itu. Masih banyak yang mengalami kelaparan. Mengapa Bung Karno mendirikan Tugu Monas maupun gelora Bung Karno yang berbajet tinggi, sedangkan rakyat masih banyak yang kelaparan? Bung Karno berpendapat, Kalau ia melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin, bukan hanya sekedar diingat karena hanya rakyatnya bisa makan dengan kenyang dan tidur dengan pulas, tetapi ia ingin membuat sesuatu yang nantinya bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia sebagai National Pride. Namun, bangsa dan rakyat memiliki pengertian yang berbeda dalam konteks ini. Rakyat hanyalah kata untuk sekumpulan individu yang menginginkan hidup sejahtera walaupun tanpa kebanggaan. Tetapi bangsa adalah sebuah kata angkuh untuk menyebut sekumpulan rakyat yang memikirkan cara untuk mengagungkan rasnya dan menduakan kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya, bangsa itu harus memiliki harga diri, yang mempunyai isi mental yang tinggi, yang mempunyai National Pride yang tinggi. Di sini, kita adalah aset bangsa, bagian dari National Pride Indonesia, karena kita telah dipercaya oleh LPDPRI untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Karena itulah, sudah sepatutnya kita berusaha untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat mengabdikan diri untuk Indonesia tercinta. Jagalah harga diri bangsa dimanapun kita berada, jangan bangga karena harta dan rupa, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Tuntutlah ilmu ke penjuru negeri, luruskan niat tulus untuk mengabdi, seberangi negeri untuk kembali, dan hapus air mata ibu pertiwi. Sampai jumpa di video selanjutnya.